Nah, sekarang gimana caranya untuk membuat ini dengan cepat? Supaya kita bisa meletakkan link seperti ini di bio. Kayak begini kan gampang banget ya, klik di link di bio, setiap postingan diarahkan ke sana, otomatis kan bisa dapat klien yang sesuai. Asal akun Anda ini jelas ya target marketnya siapa, kontennya seperti apa. Konten Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di konten Creator Black Book.com Oke, dan kemarin saya sempat ketemu Coach Denny di Idea Cloud di Surabaya. Dan kita ada ngobrol-ngobrol. Kebetulan bagi yang sudah ngikutin 2G Academy, sudah tahu kalau kita ada landing page yang ada di link on bio. Di mana itu sebetulnya saya pakai Rebellio page, karena sangat gampang dipakai. Nah, cuman sebelum dimulai, saya ingin tanya ke, ini ya, apa, saya perkenalkan dulu sekali lagi bagi yang belum pernah tahu. Harusnya tahu sih ya, Youtubenya tiap hari ada soalnya. Saya perkenalkan Coach Denny Santoso, ahli digital marketing di Indonesia, dan juga the creator of Rebellio. Malam, Ko. Malam, malam. Oke. Ini kedua kalinya kita live ya. Ya, tadi bahas apa ya? Kita chicken mindset, bukan ya? Ya, chicken mindset. Ayamnya selalu gitu, so, kasihan. Oke. So, sebelum kita masuk ke landing page-nya, kira-kira apa ya yang melandasi Koko kepingin bikin ini ya? Landing page ya, Ko ya? Oke. So, landing page ya. Landing page itu gini. Jadi, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu landing page ya. Jadi, landing page itu adalah sebuah halaman website di mana Anda membawa trafik Anda ke sana. Contohnya, misalkan kayak link di bio. Link di bio Instagram. Itu kalau diklikkan harus membuka sesuatu ya. Nah, itu yang disebut dengan landing page. Kemudian, kalau Anda ngiklan, nah, iklan itu kalau diklik kemana? Nah, itu selalu yang disebut dengan landing page. Jadi, landing page itu ada beberapa. Mungkin saya munculin di sini kali ya. Notepad saya. Bentar ya. Notepad saya begini. Tingkat aja ya, Brore. Supaya... Tapi, saya minta di share screen. Screen 1. Oke. So, landing page ya. Landing page itu adalah, namanya aja landing page gitu ya. Artinya adalah, kita membawa trafik kemana. Jadi, misalkan klik link di bio Instagram. Nah, itu landing page itu. Jadi, sebuah halaman yang dimunculkan setelah Anda ngeklik sebuah link. Nah, ini landing page itu bisa berbentuk, misalkan ada yang namanya product page. Misalkan. Jadi, isinya itu produk. Jadi, kalau diklik, muncul sebuah halaman. Di situ ada produk. Anda bisa langsung pilih produknya. Anda langsung bisa transaksi, beli. Nah, itu yang disebut dengan product page. Ada lagi yang disebut dengan squeeze page, atau opt-in page, atau sign up form opt-in page. Atau squeeze page gitu. Ini adalah sebuah halaman yang goal-nya adalah meminta orang untuk memasukkan nama dan email. That's it. Nama email atau nomor WA. Itu namanya opt-in page. Nah, landing page biasanya memiliki satu goal. Inder mau jualan, atau yaudah, mau mendapatkan nama, email, orang disuruh daftar. Itu landing page. Jadi, bedanya dengan website. Jadi, kalau website VS landing page, maka yang disebut website itu isinya adalah semuanya. Anda tahu website ya? Semuanya ada. Mau kontak us, mau artikel, mau katalog, mau kontak yang lain-lain, mau apapun, mau belanja, mau shop, itu semuanya ada di sebuah halaman. Bukan di sebuah halaman, ada di sebuah website. Jadi, semuanya ada di sana. Jadi, problemnya dengan website adalah kalau orang disuruh masuk ke sana, terus dia muter-muter, akhirnya binyung sendiri, terus keluar. Nah, itu kita membuang traffic namanya. Orang sudah disuruh membuka sebuah website, mereka akhirnya binyung memutuskan karena banyaknya yang harus dibaca, akhirnya mereka keluar. Nah, maka landing page itu pendekatannya adalah satu hal yang mau Anda lakukan itu apa. Yang mau customer Anda lakukan itu apa. Kita menyebutnya satu goal ini dengan istilah 1CTA. call to action, teman-teman. Call to action. Jadi, kalau orang datang ke landing page kita itu, maunya disuruh apa sih dia itu? Itu satu saja. Nah, itu yang disebut dengan landing page. Nah, tujuan saya kemarin membuat Tribelio adalah yaitu memudahkan teman-teman ketika mau membuat sebuah landing page. Nah, biasanya kalau mau bikin landing page, kan ribet banget ya, pakai tools-tools di luar sana itu ribet banget. Nah, maka dari sini ini dibuatlah Tribelio Page, kecepatannya cukup bagus, simple, mobile-oriented ya, karena banyak dari kita kan sekarang pakenya handphone. Kalau browsing di Instagram juga kebanyakan handphone juga. Nah, akhirnya dibuatlah Tribelio Page itu dengan mobile-oriented, kecepatannya lumayan. Goal-nya adalah membantu teman-teman bisa membawa traffic ke sana. Sebenarnya, tujuan utama paling-paling dalamnya adalah membantu teman-teman list building, meminta nama, email, dan nomor WA tadi. Jadi, cari prospek sebenarnya. Itu tujuan awalnya. Beran lebih gitu, Pro Reh. Oke. Soalnya kan kebanyakan memang kalau saya lihat apa ini, kebanyakan kan link di bio itu cuma dikasih website ya. Cuma dikasih link doang malah. Iya, cuma dikasih link aja, terus kemudian diarahin ke website, tapi selalu bingung ya kliennya nanti kalau mau kontak kemana, walaupun sudah dikasih kontak us. Karena kan segala sesuatu yang sekarang ini sampai instan ya. Seperti itu. Jadi, lagi pula kalau website itu, apalagi di ini kok, kalau di industrinya kita, itu banyak gambar. Kalau banyak gambar, nah, kalau 3D, itu sebisa mungkin malah filenya sebesar mungkin, supaya detailnya kelihatan semua. Iya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi, cuman yang jadi masalah, yang kita juga harus paham kan ya, apa ini klien behavior itu, kalau buka website 3 detik pertama aja, nggak terbuka, itu udah cabut partifikasi mereka. Kalau nggak pikirannya, apa website-nya ini nanti, wah ini kayaknya error, atau kok mencurigakan, jangan-jangan ada phishing-nya, ya kan, takutnya nanti datanya dicuri, kan nggak enak gitu. Makanya akhirnya banyak yang nggak convert website-nya. Seperti itu. Cuman, untuk landing page 3 video page ini, apakah kok juga sangat memperhatikan tentang itu, Bu? Speed, iya dong. Sangat ya? Sangat. Tetapi perlu diperhatikan juga, mungkin teman-teman yang di sini belum tahu bahwa, kalau Anda sendiri memasukkan imagenya gede-gede, ya otomatis lebih pelan. Tapi setidaknya kodenya dari kami sendiri itu sudah dioptimize supaya secepat mungkin. Cuman karena misalnya di situ aja. Upload foto-foto dari handphone itu jepret, 8 MB. Itu yang lama itu, mau gimana-mana pasti lama itu. Ya, harus dioptimize lagi itu. Harus dioptimize dulu. Itu aja sih, consideration-nya. Oke. Terus, kok bisa ini kok, langsung demo-in misalkan cara pakenya, supaya lebih, anak-anak lebih bisa ini ya. Bayangin sih, kira-kira mereka sendiri kalau bikin, butuh berapa lama gitu. Ya, ya, ya. So, kurang lebih gini teman-teman. Kalau yang saya pakai ya. Ini saya pakai kemarin tuh, contoh misalkan ini. Nah, misalnya, saya nggak mau bikin yang komplek-komplek yang punya saya, saya kasih yang simple aja, punya William itu cukup simple sih. Saya suka pakai punya William. William itu, adalah trainer untuk personal branding ya. Jadi, mengajari personal branding untuk agent insurance. Nah, modelnya kayak begini. Jadi, konten-kontennya dia seputar gimana sih jadi seorang agent insurance yang benar dan bisa menghasilkan lewat social media. Jadi, yang pasti diperlukan pertama adalah konten-kontennya udah pasti clear ya. Go-nya mau kemana? Arahnya mau kemana? Market-nya siapa? Nah, kemudian, di setiap postingan dia kayak begini, kalau misalkan saya klik di sini, kemudian kalian lihat ya di sini, di paling belakang, itu selalu tulisannya gini, klik link di bio untuk daftar. Klik link di bio untuk daftar. So, it's always, always kayak gini ya, klik link di bio untuk daftar. Nah, kemudian, kalau misalkan sudah, maka lihat nih, klik link di bio-nya ini nih, pre-konsultasi personal branding untuk agent insurance, klik di bawah ini. Ini kalau di klik, akan muncul sesimpel ini. Ini kalau misalkan di, kalau misalkan di handphone kan ya udah, kayak begini aja. Very simple. Bakal di scroll-nya nggak bisa, cuma ini aja. Tapi goal-nya memang satu ya, goal-nya adalah untuk mendapatkan nama, email, dan phone number. Nah, cukup kayak begini aja. William sudah nyoba, panjang banget landing page-nya, ternyata nggak convert. Jadi, paling enak adalah sependek mungkin seperti ini, tapi clear. Langkah terakhir sebelum free konsultasi, seluruh informasi tidak akan diperluaskan seperti ini. That's it. Nah, sekarang, gimana caranya untuk membuat ini dengan cepat? Supaya kita bisa meletakkan link seperti ini di bio. Kayak begini kan, gampang banget ya, klik di link di bio, setiap postingan diarahkan sana, otomatis kan bisa dapat klien yang sesuai. Asal akun Anda ini jelas ya, target market-nya siapa, konten-nya seperti apa. Oke, so, paling gampang adalah untuk membuat seperti ini, Anda tinggal buka aja ke tribeliopage.com. Tribeliopage.com. Kemudian, tribeliopage.com, Anda ada login, ada sign up free. Anda klik sign up free kalau misalkan belum pernah punya akun di pribeliopage.com. Kalau saya tinggal login aja. So, kayak gini. Oke, so, tinggal create page di sini. Di sebelah kanan ini ada tulisan create page. Nah, ini create page. Misalkan di sini, saya, namanya adalah tes, apa enaknya ya? 2G Academy ya? Iya. saya ketik di sini ya, tes 2G Academy. Mungkin di sini saya pilih. Tes 2G Academy. Ini adalah link, guys. Nah, udah, kayak gini. Saya klik continue. Ini ada template. Banyak banget nih template. Anda silahkan pakai, terserah ini banyak banget template-nya. Saya pakai kosong aja. Saya mau yang simple. Tinggal di klik start design. Di sebelah kanan bawah itu ada start design. Saya klik start design. Nah, muncul canvas kosong seperti ini. Caranya simple. Di sebelah kiri itu ada list of component. Jadi, Anda tinggal klik di sini. Ada tulisan add component. Tinggal di klik doang, add component. Kemudian mau gambar kayak tadi, yaudah image. Image segini kan. Kemudian mau masukin ke image-nya tadi, tinggal di klik. Ya, let's say, saya punya, punya saya Denny Sandoso. Saya klik open. Sudah muncul. Kemudian, di bawahnya tadi apa nih? Di sini. Ini di bawahnya ada sign up form. By the way, ini teman-teman, silahkan di design sendiri ya, pakai Canva ya. Kalau misalkan mau ada tulisannya kayak begini. Saya di sini tunjukin simple aja, saya nggak pakai tulisan. Jadi, kalau mau ditambahin tulisan di sini, silahkan di edit sendiri, pakai Canva aja. Nah, kemudian next-nya adalah, saya mau nambahin sign up form. Saya klik di sini. Muncul yang kayak tadi. nama, email, subscribe. Saya mau nambahin nomor telepon nih di sini. Jadi, di sebelah kiri, ada email, ada nama. Nama, email gini. Saya tambahin, phone number. Sudah kayak gini. Text-nya, saya tulis misalkan, daftar di sini untuk konsultasi. Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan lagi. Ini bebasnya, ada, mau nggak juga bisa dihapus. Kemudian subscribe-nya, saya tulis di sini. Jangan subscribe deh, misalnya, daftar. Kemudian, pre-drive-nya, none, jadi di sini, test 2G, ah, apa apa apa? 2G, akademi. Misalkan, itu tag-nya. Nah, udah. Ini, kalau di klik publish, udah, dan kayak tadi. Ya, dan kayak tadi. Jadi, ini tinggal, kalau misalkan ini, nah, udah kayak begini aja. udah jadi gitu. Nggak sampai 5 menit ya, teman-teman. Bener-bener nggak sampai 5 menit ya. Oke. Sampai yang setuju sama saya, ini cepat sekali, tag number one, kalau 7, tag number two, kalau nggak. Nah, sambil ini, saya kasih lihat lagi ya, ini teman-teman, kalau misalkan mau kayak, misalkan Pak Hermanto, misalkan. Oh ya, kami dari idea quote juga, Pak Hermanto Tanovo, itu menggunakan Triplio Page juga. Beliau adalah salah satu YouTuber juga kan, ternyata kan. YouTuber juga, sering bikin konten di YouTube-YouTube seperti ini. Nah, yang digunakan beliau adalah Triplio Page slash Hatanoko, Anda bisa cek sendiri, kalau di klik, munculnya adalah personal branding, dan bawahnya ada ini. Nah, kayak gini. Jadi, jadi kontennya. Ukuran foto berapa, saya nggak hafal. Ukuran foto berapa, saya nggak hafal ininya. Nanti tinggal kontak ke tim saya aja. Ini yang penting, ini square ya. Jadi kayak begini, ini bisa di klik langsung masuk ke YouTube. Akan enak banget ya. Nah, kayak begini. Nah, kalau misalkan untuk, sebentar ya, saya klik dulu. Kalau misalkan ini Anda mau kasih portfolio yang bisa di klik kemana-mana, juga terserah sih, simple aja. Jadi, tinggal ke sini, kemudian add komponen di sini, ada namanya image grid. Nah, ini tinggal dimaksukin aja. Image grid itu kayak begini. Ini contohnya ya, image 1, tinggal di upload aja. Misalkan, saya masukin A. Saya udah siapin. Udah, tinggal URL-nya, kalau image-nya di klik itu muncul kemana nih. Kemudian image 2, saya munculin lagi ini, saya masukin B. Image 3, saya munculin lagi ini, ini C. Nah, ini kalau misalkan Anda arsitek ya, kayak begini boleh. Atau designer atau apapun ini, portfolio Anda kayak gini. Ini nggak cuma tiga, teman-teman bisa terserah Anda ya. ini tinggal, sebelah kiri ini tinggal add image, add image terus ini juga akan muncul terus sih. Nah, ini kan 4, image ke 4, dan seterusnya tuh. Add image, add image gitu. Jadi, nah, ini kan terserah Anda mau desainnya seperti apa. Tinggal saya publish. Nah, kayak gini, maka dibawahnya ada ini. Ini kalau dibuka di handphone, kan munculnya seperti ini. Nah, ini terserah nanti kalau misalkan dikasih link, ya berarti bisa diklik. Link-nya bisa dibawa ke YouTube, bisa dibawa ke produk, bisa dibawa ke pembayaran. Oh, yang ngomong-ngomong pembayaran, di TribalU ini juga Anda bisa menerima pembayaran. Jadi, contohnya adalah seperti ini. Saya klik. Instant payment ya? Ya, instant payment. Saya klik back di kiri atas. Ya, tour and travel juga bisa, nggak ada masalah. Di sini ada namanya commerce, teman-teman. Di atasnya ada namanya commerce. Kalau Anda klik, muncul instant payment. Nah, ini instant payment nih. Instant payment ini cuma Anda ke gini ya. Create instant payment yang di kanan atas ini. Saya klik. Kemudian saya mau misalkan traktir, apa ya, bakso. Misalkan saya bikin link gitu aja sih. Di sini, traktir bakso. Misalnya, ini contoh aja ya. Produknya harganya Rp25.000. Buat digital product, saya create. Mana tadi? Ini ada traktir bakso nih, Rp25.000 ini. Maka tinggal saya share aja di sini. Aku bacanya traktir bakso Rp1.000.000. Apa? Itu, itu di bawahnya. Lah ya, tak kiranya traktir bakso Rp1.000.000 kok. Jangan ini. Nah ini, traktir bakso Rp25.000.000. Nah ini tadi kalau di share, teman-teman, ini kan ada linknya ya. Linknya ini, kalau di klik, lihat ya. Ini kalau linknya di klik. Klik. Nah, maka langsung aja Anda bisa menerima pembayaran dari orang. Harganya segini ada processing fee, biaya layanan seperti biasa, lewat virtual account bisa, lewat credit card juga bisa. Vista e-master, lewat e-wallet juga bisa. Ada OVO, dana, dan link aja. Nah kayak gini sih. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Nah sekarang link ini, link ini sebenarnya, ini link yang bisa Anda gunakan di mana-mana ya. Kalau misalkan sekarang, nggak usah pakai landing page deh. Bener-bener link ini deh. Link ini saya copy, saya copy ke chat di sini ya. Saya copy ke chat di sini. Nah teman-teman bisa buka. Ini saya copy chatnya di Zoom teman-teman ya. Jadi saya kliknya di Zoom. Kalau tiba-tiba Anda klik, kemudian mau kasih saya 25 ribu, yaudah langsung itu masuk ke rekening saya 25 ribu. Kan enak banget ya. Jadi Anda bisa membayar, menggunakan yang tadi, virtual account, credit card, dan e-wallet, di mana-mana. Mau di email bisa, mau di WA bisa, mau di social media bisa. Anda lagi live streaming begini, tiba-tiba, yuk kalau mau support saya, support dong. Berapa? 10 ribu, 15 ribu gitu aja. Kayak teman-teman bilangnya ngamen online gitu. Bisa aja. Nggak ada masalah. Kalau di YouTube sering pakai ini kok ya, istilah traktir copy ya. Biasanya ya. Traktir copy, traktir bakso, traktir pizza, terserah mau seperti apa. Nanti link tadi, kalau Anda taruh di, kalau Anda taruh di, misalkan di mana-mana. Ini deh. Kalau misalkan yang tadi di sini, edit. Nah, link tadi bisa Anda taruh di mana-mana. Mau Anda taruh di gambar di bawah juga bisa. Ini gambarnya saya hapus deh. Saya hapus ya, saya delete. Misalkan, saya tambahin begini. Button. Tambahin ini deh. Saya tulis di sini. Kalau suka dengan konten saya, klik tombol di bawah untuk traktir saya bakso. Gitu misalnya ya. Kayak gini ya. Ya kan? Kemudian saya, oke. Saya add komponen, saya kasih button di sini, ini di bawahnya. Nah, ini. Ini. Traktir bakso Denny. Baksonya kurang. Traktir bakso Denny. URL-nya. Ini ada URL-nya ini. Ini saya kasih link tadi. Link pembayaran tadi. Oke. Warnanya saya ganti. Gak mau itu. Gak enak. Saya ganti warna merah. Gak enak. Udah. Selesai. Kita publish lagi. Kanan atas kita click publish. And then yes. Udah. Selesai. Seperti ini. Kayak gini kan. Muncul kan di bawahnya kan. Nanti tinggal di bold di apa. Terserai. Ini desainnya. Tapi ini kalau di klik, teman-teman. Traktir Denny bakso ini di klik. Maka akan langsung menerima pembayaran. Ada yang nanya, bisa gak processing fee-nya kita yang serap jadi pas bayar Rp25.000 yang kita Rp24.500. Gak bisa sayangnya. Karena processing fee itu beda-beda ya. Lihat nih. Kayak e-wallet begini. Kemudian credit card begini. Kan beda-beda ya. Virtual account lebih gede lagi. Jadi akan confusus nih saya nih. Kalau kayak begini. Nyerapnya gimana? Itu moto-motonya gimana nih. Ini beda-beda soalnya. Jadi kalau e-wallet terkaitan lebih kecil. Cuma Rp400. Karena processing fee itu dikit menambahkan ya. Sebelumnya saya kan sempat pakai payment gateway yang sebelumnya. Versi saya sebelumnya. Itu untuk processing fee itu sudah ditetapkan. Biasanya disesuaikan dengan bank masing-masing. Jadi kartu kredit dengan e-wallet pasti ada aturan sendiri-sendiri. Jadi itu benar-benar di luar kendalinya Rebellion. Kayaknya apa ya? Iya. Lihat nih. Jadi virtual account BCA Mandiri. Mandiri Rp1.500. BCA Rp2.000. BNI Rp2.400. Jadi ini sudah dari mereka. Jadi bukan saya nonton begini. Ini BSI Bank Syariah Rp4.300. Permata Rp1.500. Jadi benar-benar itu ya nggak bisa. Memang seperti itu sih. Apakah Rebellion bisa digunakan untuk form pendaftaran kegiatan pelatihan yang berbayar? Bisa. Nggak ada masalah. Nah itu dari saya itu dari Re mau menambahkan silahkan. Demonya kurang lebih kayak gini aja. Nah kalau demonya kayak gini, Sumpah, cepat bersalah saya berhati-hati. Oke, gini-gini. Saya tambahin gini. Biasanya pertanyaannya berikutnya gini. Dan kalau orang sudah masukin nama, email, dan phone number. Terus lihatnya di mana? Nah itu pertanyaan berikutnya. Oke, ini di kiri atas saya klik ya, page builder, klik back. Kemudian di sini ada fitur, ada tulisan marketing. Anda kelihatan di sini marketing. Ada tulisan audience. Nah audience ini di sini. Nah ini masuk di sini nih. Oh ini daftar di MLit banyak banget. Ya jadi masuk di sini teman-teman. Masuk di sini. Nah gitu ya. Ini bisa, ini database-nya masuk di sini. Jadi itu yang bisa Anda gunakan. Saya balikin nanti aja. Nah kemudian, kalau misalkan Anda mau pakai yang lebih lengkap, misalkan mau di broadcast email, mau di broadcast WA dan sebagainya, Anda pakai tribelio.com. Jadi saya buka di sini. Ketik di sini ya. tribelio.com. Nah gini. Oh ini udah buka. Ini ada tribelio.com. Di kanan, di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Ini profile. Saya klik. Nah ini ada namanya creator account. Anda masuk di creator account. Ini punya saya tribelio. Nah ini creator account. Ini audience-nya juga ada di sini. Sebenarnya landing page builder itu juga ada di sini teman-teman. Sebelah kiri ya. Ini ada audience yang tadi itu juga ada di sini. Kemudian landing page builder juga ada di sini sebenarnya. Jadi nggak pakai tribelio.com. Pakai ini juga bisa sebenarnya. Cuman tribelio.com itu memudahkan aja. Nah tapi yang tadi nggak ada di tribelio page.com adalah fitur marketing ini yang nggak ada. Jadi ini ada fitur marketing. Nah di sini ada fitur marketing. Kalau fitur marketing. Ya Anda bisa melakukan broadcast atau automation. Kalau saya klik. Saya mau broadcast atau mau automation. Terserah tinggal dipilih. Broadcast itu Anda ketik. Kemudian Anda broadcast. Seperti biasa. Kemudian automation adalah ketika orang melakukan sesuatu. Misalnya mereka masukin nama. Baru Anda kirimin emailnya. Hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Ada email otomatis yang dikirimkan. Itu yang disebut dengan automation. Nah sekarang saya coba kasih lihat dulu ya. Yang broadcast ya. Continue. Nah ini Anda bisa mengirimkan broadcast melalui email. Push notif. Kalau mereka download aplikasinya. Kemudian chat. Kemudian WA. Jadi terserah mau pakai yang mana. WA by the way coming soon. Bulan depan ya. Bulan Mei. Ini video dibuat. Kita sekarang ini adalah 24 April ya. Jadi ini baru bulan Mei nanti. Baru bisa. Apakah semua fitur ini free di Triplio? Jawabannya enggak. Enggak. Kalau free semuanya sih. Sudah tutup duluan. Jadi enggak. Broadcast and automation itu beda. Jadi kalau yang Anda bikin landing page tadi. Sampai sini ini. Semuanya gratis teman-teman. It's all free. Anda bikin seperti ini. Semuanya gratis. Tapi kalau Anda sudah mulai pakai broadcast. Nah ini adalah fitur berbayar dari Triplio. Jadi Anda tinggal bikin. Misalkan email. Kemudian saya ketik di sini. Tes Uji tadi. Kemudian saya create campaign. Apakah ada opsi berbayar untuk menghilangkan tulisan Triplio page? Ada. Ada. Kemudian di sini tinggal isi aja. From-nya dari mana. Tinggal dari Denny Satoso. Email-nya apa. Kemudian. Send kemana. Add recipient. Send kemana. Mau send ke Tribe. Mau send ke Tech. Mau send ke Smart List. Terserah. Kemudian subjeknya apa. Schedulnya apa. Desain email-nya seperti apa. Tinggal diisi aja email-nya. Kalau perlu ada attachment. Saya sarankan jangan ada attachment, teman-teman. Karena attachment seringkali terkena spam. Kalau ada attachment besar terus di broadcast banyak. Itu cenderung kena spam. Jadi better ini gak usah. Mending disuruh klik link di email aja. Terus filenya Anda kasih di Drive atau di Dropbox. Lebih aman. Jadi kalau attachment. Habis itu tinggal Anda klik di kanan atas itu ada tombol publish. Sudah di klik publish. Nanti dia akan dikirimkan sesuai dengan schedule yang Anda set sebelumnya. Nah itu powernya di situ. Kurang lebih gambaran landing page. Kemudian caranya menggunakan marketing itu seperti ini. Sudah ya? Sudah selesai. Ini jelaskan aja. Ini cepat apalagi bikinnya nanti ya. Sudah luar kepala. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu tadi cara bikin landing page-nya. Kurang lebihnya ya. Cuman tentunya enggak. Acara Zoom-nya bukan sampai sini ya. Kalau enggak ini bukan Zoom. Ini kursus kilat nanti ya. Jadi ini sebentar lagi saya yang demokan yang untuk arsitek ya. Terus kemudian interior design sama 3D artis. Siapa di sini yang apa ini? Di luarnya arsitek. Pekerjaannya di luar arsitek. Di luar interior design atau 3D visual. Coba type number two kali ini. Type number two. Kalau yang di luar industri saya. Saya kepingin tahu ada berapa orang yang ikut. Lumayan. Ada Bu Novi. Ada Bu Betty. Oh ada Yoko. Oke. Jadi enggak apa-apa. Bagi yang bukan dari industri saya. Enggak apa-apa. Tetap ikut aja. Supaya kalian tahu. Tribalio page ini sebetulnya ada fitur-fitur yang jauh lebih mudah. Cuman karena Coach Denny memang menjelaskan hanya sampai di opt-in page dan instant payment. Ini saya akan jelaskan beberapa kelebihan dari Tribalio page yang mungkin selalu menjadi kendala untuk orang yang bikin website. Dan siapa yang mau nanti saya jelaskan perbandingan biaya yang harus kalian keluarkan. Kalau langganan email provider sendiri, langganan website sendiri, bayar website designer sendiri dibandingkan dengan Tribalio page. Type number one kalau ada yang mau. Nanti saya bandingkan aja. Jadi nanti keputusannya terserah kalian ya nanti ya. Supaya kalian tahu ya. Supaya ada pembanding. Kenapa kok saya selalu support Tribalio itu ada alasannya. Enggak cuma sekedar saya ini ngefans sama Coach Denny. Tapi karena saya juga di digital marketing cukup lama. Jadi saya tahu kenapa kok sampai dibuat seperti ini. Dan sementara ini hanya untuk Indonesia apa lagi ya. Luar biasa. Untuk rekodnya tadi saya sudah request ke timnya Tribalio untuk kalau sudah selesai nanti di upload di YouTube-nya Coach Denny. Nanti saya juga akan ada linknya. Nanti akan saya email blast ke kalian yang sudah jadi membernya 2G Academy. Coba sama nanti ada di tribe office ID ya. Nanti akan bisa kalian lihat kalau sudah saya upload di sana. Oke. Oke sekarang saya share yang punya saya ya. Supaya kalian paham. Oke jadi. Kalau yang biasa ngeliat di 2G Academy pasti sudah sering lihat ya. Ini adalah landing page-nya 2G Academy. By the way saya lagi ada di hotel di Seminyak. Jadi staycation. Internetnya rada lamot. Nah. Jadi ini kurang lebih landing page saya yang untuk 2G Academy. Di mana saya yang bikin ini cepat sekali ya. Caranya persis dengan apa yang ditunjukkan sama Coach Denny tadi. Nah di mana pada waktu kirim email. Tulis email dan nama ini. Kemudian klik join webinar. Kalian langsung mendapatkan email kan ya dari saya untuk akses link Zoom-nya. Nah. Sebentar ya. Saya ini rada nggak senang dengan Zoom ini kalau barunya di atas ini. Nah. Tadi kalau ada pake yang seperti ini. Pake opt-in funnel namanya ya. Kayak gini ini. Tentunya kita harus pake yang berbayar karena pake email marketingnya. Dan pada saat orang klik ini kemudian langsung dapet email. Itu yang dinamakan dengan automation. Bukan broadcast. Jadi otomatis orangnya langsung terima email. Tanpa kita harus manual broadcast satu. Nah sekarang pertanyaannya adalah siapa yang di sini tahu bahwa gambar ini sebetulnya ada di atas sendiri. Type number one. Kalau pernah lihat landing page saya dan gambar ini sebetulnya ada di atas sendiri. Coba type number one. Saya ingin tahu. Oke. Banyak ya. Nah. Jadi kan kalau kita bikin website. Kita pake website builder sendiri. Entah itu pake Wix. Entah itu square space. Entah itu kalian pake WordPress. Yang malah bikin pusing sebetulnya buat saya. Saya ini paling nggak suka dengan hal-hal yang berbawa coding. HTML itu ya. Jadi. Kalau kita pake website yang saya sebutkan tadi semua. Yang jadi masalah kita minda gambar setengah mati. Nah itu kalau di tribelio page. Itu kita nggak perlu pusing. Kenapa? Karena itu sudah dibikin blog seperti ini. Jadi kalau saya mau pilih ini. Atas ini. Ini kan ada image ya. Nah sign up form-nya di sini. Ini yang blog kedua. Ini kan blog kedua ya kelihatan ya di highlight biru. Nah ini yang atas di highlight biru adalah blog pertama. Nah jadi kalau misalkan saya kepingin create baru. Saya cuma perlu add komponen di sini. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang add komponennya apa aja. Nah setelah itu nanti tinggal di drag ke atas. Jadi misalkan ya. Saya kepingin yang di sini. Promo Ramadan ini. Saya balikin ke atas ya. Nah itu tinggal di drag begini loh. Selesai. Jadi gampang sekali. Type number one kalau setuju kalau ini gampang sekali. Great. Jadi memang ini di sini adalah sebuah solusi yang disediakan supaya kita ini tidak perlu buang waktu di pembuatan yang berbau teknikal. Karena memang Coach Denny karena punya apa ini? Apa ya namanya ya? Prinsip. Done is better than perfect ya. Iya. Pokoknya gerada-gerada-gerada. Pokoknya jadi keduluan gitu. Jadi dulu dan bisa dipakai. Iya. Karena kalau enggak, enggak mungkin lah kita misalkan ada kesempatan. Momentumnya itu dua hari lagi itu bakal peak gitu ya. Terus kemudian kita harus desain website-nya sampai satu minggu. Iya keburu-wapis. Iya kan? Seperti itu. Seperti itu. Kan lama banget kayak gitu. Iya. Seperti itu. Nah. Jadi kita bisa lihat bahwa Tribelio Page ini memang dibikin sangat mudah. Dan seperti ini ya. Sebetulnya ini per blog. Tinggal sisanya kreatifnya itu tergantung orang per orang. Seperti apa? Nah ini kebetulan untuk yang Tribelio Page untuk 2G Academy ini tim konten kreator saya yang bikin. Jadi saya bebaskan mereka ingin berkreasi seperti apa. Which is ya ini jadinya. Nah. Cuman apa ini? Kalian bisa lihat ya di sini sebisa mungkin landing page itu sebetulnya untuk meng-capture leads. yaitu calon ideal klien kalian. Jadi misalkan begini. Kalau 2G Academy leads-nya jelas adalah leads itu adalah calon ideal klien. Prospek. Jadi prospek. Istilahnya bahasa MLM kalau orang MLM biasanya prospek. Jadi kalau saya prospeknya jelas. Semua orang yang ingin belajar 3D. Cuman kebetulan kan memang arsitek dan interior designer biasanya sama anak SMK. Jadi saya akan memberikan kayak apa ya kayak free sesuatu yang free yang membuat mereka mau menukarkan alamat emailnya dan namanya dengan saya supaya bisa tergabung dengan ini circle saya. Jadi kayak free 3D model kan seperti ini. Free 3D model yaitu download 3D modelnya for free kamu langsung dapat. Nah kemudian kalau bagi yang apa benar-benar sudah apa nggak mau free 3D model. Ada yang ngomong wah free 3D warehouse saja ada kok. Tapi butuhnya buku. Ya ini kan saya bikin yang buku murah. Ya kebetulan lagi ada promo. Ya seperti itu. Ini event kepencet ini. Kayaknya ada video di situ. Nah terus kemudian kasapai yang mau beli t-shirt juga ada di sini. Terus kemudian nah di sini biasanya saya juga ada juga kan seperti video-video yang paling baru yang biasa kita upload di sini ya. Di YouTube. Jadi untuk update. Nah ini yang cukup apa cukup capek ya sebetulnya. Karena kita harus nge-update. Kalau kita ada upload di YouTube kita pasang di sini. Seperti itu. Baru kita bicara rendering course-nya. Kalian mau yang mana? Seperti itu. Tinggal pilih sendiri. Ini yang ala karti. Rory. Rory. Coba balik ke atas sedikit ke yang video tadi. Diklik blognya. Yang video. Diklik blognya. Nah itu teman-teman ya blognya itu. Teman-teman simple banget. Di kiri itu ada YouTube URL itu tinggal dimasukin aja. Jadi nggak perlu upload thumbnail dan sebagainya. Tinggal dimasukinnya YouTube Anda linknya apa dimasukin begitu. Thumbnailnya langsung muncul sendiri. Betul. Nah ini nanti tinggal klik share itu diambil thumbnail apa linknya tinggal dimasukin. Udah selesai. Gitu aja. Jadi nggak pakai repot. Setelah itu Nah sekarang siapa yang ingin tahu desain kalau sebagai interior designer sama arsitek type number one. Kalau mau saya care. Saya kasih tahu caranya kurang lebih seperti apa. Pertimbangannya. Oke. One, 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 one. Ini Evan ini kenapa? Tulis kok. Anui. text-nya. Oke. Luar biasa. Jadi ini saya kasih ini ya. Ini saya leave aja karena saya nggak save. Nah ini ada beberapa yang mungkin nanti mungkin bisa kok ya. Yang kemarin udah aku share dijadikan template kok ya. Di Tribelio page. Ya itu Siki tuh. Ya Siki ya. Supaya teman-teman yang dari NIS industri saya tinggal pakai ya. Tinggal klik nanti tinggal ganti-ganti gambarnya. Supaya mereka ini. Jangan sampai gambarnya kebawah aja. Ya. Nanti diganti aja gambarnya pakai yang ada di pexel atau apa yang gratisan aja. Cuman diambilkan formatnya aja. Oke. Jadi kemarin saya ada desainkan dua untuk arsitek ya. Tapi bisa juga untuk interior designer ataupun 3D artis ya. Entah itu freelance atau studio. Tinggal diganti kata-katanya aja. Supaya kalian gampang pakainya. Dan saya selalu pakai sistem prinsip saya kalau membuat sebuah desain ya. Itu selalu pakai prinsip KISS. Ini ya. Dicat ya. K-I-S-S. Ya. Bahasa Indonesia cium. Tapi bukan cium. maksudnya. Saya selalu pakai sistem KISS. Ini adalah keep it super simple. Jadi aslinya itu. Aslinya itu. Kan masuk YouTube. Kalau untuk internal saya ngomongnya gitu. Jadi selalu pakai sistem KISS. Keep it super simple. Apalagi sekarang ini kalau dilihat perkembangannya website ya. Website-website yang profesional. Itu kita bicara user interface. Ya. Itu selalu sesimpel mungkin. Paling cuma backgroundnya putih. Tulisannya jangan terlalu item. Pakai agak-agak abu-abu. Ya. Terus kemudian diusahakan jangan terlalu banyak ornamen. supaya apa? Mata itu tidak capek. Karena pertimbangan pertamanya kenapa user interface atau tampilan ya. Kalau bagi yang belum paham apa itu user interface. Itu tampilan yang ada di landing page kita atau website kita. Nah. Mata itu kalau terlalu banyak warna spektrumnya yang dikeluarkan di satu halaman itu membuat mata itu gampang capek. Kalau gampang capek dia kayak memberi sinyal ke hatinya kita ini tidak usah lah. Itu tidak enak. Capek. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin seslik mungkin membuat orang itu enak sekali melihatnya dan dia akan melihat semua konten di tempat kita. Dan sekali lagi untuk landing page sebisa mungkin jangan terlalu berusaha serakah semua dimasukin. Jangan semua dimasukin seperlunya aja. Nah. Itulah dasar pemikiran dari kenapa dari tadi di awal Coach Denny pakai punyanya William. Coach William. Kenapa? Sangat simpel. Tanpa bahasa-bahasi. Seperti itu. Apalagi kita semua tahu orang di Indonesia ini males baca. Kayak gitu. Nanti kita kan akan muncul split testing. Jadi kalau satu suka yang kompleks-kompleks ya di tes aja. Siapa tahu marketnya memang suka kompleks. Tapi kita akan ada datanya. Page yang pendek atau yang panjang hasilnya better mana? Yang lebih baik yang mana? Konversinya lebih baik yang mana? Itu akan ada nanti. Ada? Otomatis ya? Nanti dia nggak mau sendiri ya? Ya. Jadi cuma dikasih satu link doang. Muncul page-nya A, B, C, A, B, A, B, A, B, A, B. Wah enak kok bisa gitu. Kita bisa bikin komput juga. A ini berapa persen, B ini berapa persen, kita bisa set komputnya. Jadi nanti 100 kali tampil, komputnya berapa kali lebih banyak itu bisa. Enak banget lah bisa gitu kok. Berarti kita testingnya lebih gampang. Yes, yes, yes. Tidak manual satu-satu nangis kok. Aku main Facebook Facebook ads itu kalau harus satu-satu ya nangis. Paling enak memang pakai split testing. Iya. Coming soon. Don't worry. Coming soon. Mantap. Jadi sekarang gini. Baik lagi ke ini ya. Yang website-nya kebetulan ini 2G Studio. Ini saya work you through the whole page dulu. Jadi kita bisa lihat di sini pasti ada yang sudah lihat ya seoril kita yang one seoril a thousand meanings yang kita bikin tahun 2020. Jadi kita tulis di sini aja judulnya terus kemudian kasih YouTube terus kemudian ini garis. Supaya apa? Tidak kelihatan penuh supaya ada jeda di sini. Jadi kesannya di mata enak. Tapi coba bayangkan kalau ini hilang, YouTube-nya ini agak naik. Kesannya penuh belum-belum di awal. Jadi kelihatannya simpel ya. Pertimbangannya juga harus simpel. Jadi jangan dibikin lewat sendiri. Nah, terus kemudian kita kasih tulisan ini di mana sebetulnya kelihatannya cuma seperti omongan biasa. Tapi ini semua adalah visi, misi, dan company culture-nya 2G. Jadi kita jadikan satu paragraf. Karena kalau mau ditulis vision, mission, company culture gitu ya, kadang orang ya males. Jadi kita bisa bikin mereka tuh tahu pada intinya gini, visi, misi, sama company culture itu tujuannya memperkenalkan kita ke audience, di mana mereka baca, langsung tahu siapa kita ini, dan apa sih yang ingin kita berikan ke mereka. Seperti itu. Dalam satu paragraf aja, jangan terlalu panjang. Semakin bertele-tele, orang akan menganggap kita seorang amatiran. Seperti itu. Terus kemudian, kita bisa kasih service kita apa. Nah, kebetulan kalau kita akan memang khusus marketing. Jadi kalau masuk di design proses, 2G pasti nggak mau terima. Kecuali mereka kliennya mau bayar sampai dua kali lipat dari harga yang biasanya kita punya. Karena apa? Kalau masuk ke design stage, di proses design, itu kan banyak sekali revisi. Tentunya man hour-nya lebih banyak, listrik yang dipakai lebih banyak. Jadi otomatis akan jauh lebih mahal. Dan nggak kelar-kelar. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita kasih siapa sih kliennya kita. Nah, disinilah yang dinamakan kayak social proof atau testimonial. Itu sangat penting. Kita kasih logo-logonya. Di sini mungkin banyak yang tahu bahwa kalau MR ini yang proyek kita paling gede yaitu MR. MR ini mungkin kalau Coach Denny belum tahu ya. Karena cukup awam kan. Kalau MR ini kalau Coach Denny kan pasti pernah ke Dubai ya. Itu ada Burj Khalifa bangunan yang paling tinggi. Itu MR. Itu kliennya kita. Wow. Nah, terus kemudian ada Nikan Sekei. Itu salah satu arsitek terbesar di Jepang. Seppley Balvinch ini juga salah satu arsitek terbesar di Amerik. SSH ini juga salah satu arsitek terbesar di Kuwait. Nah, Sangtum ini developer di ini ya. Sangtum ini di developer di Thailand ya. Terus kemudian Tamora itu salah satu developer besar di Bali juga di daerah Canggu. Sota Enko ini murid yang juga ada kolaborasi sama kita untuk bikin proyek. Nah, SHL Asia ini partner kita yang untuk yang saya yang ini kok. SHL Asia itu ini kok. Masih ingat kok ada temenku yang beli iPhone hanya gara-gara mau pakai clubhouse sama Koko ya itu. SHL Asia ini. Pak Jungiat. jadi karena visi-misinya SHL Asia itu sama sama 2B. Jadi kita ini cocok banget. Makanya kita jadikan kayak partner di sini. Terus ini ada pilar arkitek temannya Pak Evan. Kemudian kita bisa masukin testimonial di sini. Testimonial dari salah satu klien aja. Tidak usah semua. Orang tidak mau baca semua. Yang penting orang yang paling penting menurut kalian di industri kalian yang paling penting itu yang masukin. Seperti kalian masukin. Nah setelah itu baru kita kasih get free consultation. Supaya orang itu langsung aku udah suka nih. Aku udah tahu company-mu seperti apa. Oke sekarang aku mau kontak sama kamu. Nah ini. Jadi inilah yang selalu dibilang sama Coach Denny adalah lead magnet. Jadi magnet untuk narik prospek supaya mau kontak ke kita. Nah semakin spesifik sebetulnya semakin bagus. Supaya tidak semua lead magnetnya ya. Makanya kenapa kalau di industrinya kita free consultation itu penting. Kenapa? Karena apa ini hanya orang-orang yang ada di industri kalian which is dalam hal ini misalkan kalau dapatkan satu jam free consultation di bidang financial planner misalkan untuk Bu Betty. Itu Bu Betty adalah ini ya teman saya di IC Incubator yang luar biasa sekali reputasinya bahkan selalu mengatakan saya tidak pernah cari klien klien cari saya luar biasa banget. Jadi otomatis kalau ada seperti ini orang yang kontak Bu Betty akan sangat spesifik yaitu orang yang benar-benar tertarik untuk ngatur keuangannya seperti itu. Kalau di industri arsitek tentunya adalah orang-orang yang sesuai dengan industri kita yaitu orang yang misalkan kalau kita arsitek tentunya adalah orang yang seorang developer atau orang yang ingin mengurumah entah itu residensial atau developer terus kemudian interior design juga sama kalau 2G kebetulan memang target kita adalah developer kalau saya berikan free consultation di sini tidak mungkin 3D artis naruh namanya di sini pasti ketahuan kalau mau mengecek harga kayak gitu jadi saya ngomongnya free consultation tapi kalau saya kasih lead magnetnya misalkan bagaimana cara melakukan marketing real estate dengan baik dan benar itu anak 3D juga ikut masuk bisa dijadikan senjatanya mereka juga nantinya itu juga harus hati-hati seperti itu maka itu salah satu alasan kenapa aku kemarin tanya apakah email bisa difilter tidak mau yang free email terima kasih tapi tidak tidak mandatory jadi begitu orang ini masukkan saya ingin free consultation itu kalian butuh yang namanya automation yaitu hal ini harus yang berbayar tapi kalau memang tidak ada ini hanya ingin memberikan landing page doesn't matter hanya untuk memberikan kayak our client begini sama menunjukkan service kita disini kita bisa lihat bahwa sebetulnya desain ini sangat simple dan pendek jadi kita harus selalu bisa melihat dari sisinya kita dan behaviornya klien dari behaviornya klien dulu jangan ke kitanya dulu kita ini cenderung kalau bagian orang yang jual selalu ingin naruh semuanya dulu di landing page selengkap mungkin supaya ada yang beli benar betul malah confusing tapi kalau kayaknya kayak William tadi dia super spesifik cuman itu aja otomatis orang gak capek baca langsung tahu oke aku mau kontak selesai jadi customer juga sama dengan kita at some point memang mereka juga males baca jadi sebisa mungkin ada kayak bikin relationship-nya emotional bonding-nya dengan kita kalau kliennya memang seorang orang yang mau bangun rumah mau desain interior karena gak mungkin kan bangun rumah terus kemud ataupun desain interiornya rumahnya dia langsung beli-beli gitu aja kayak kucing dalam beli kucing dalam karung mereka kan maunya ada konsultasi dulu kepingin kenal dulu ada intimesinya dulu ya kan apakah orang ini apa sevisi sama saya apakah orang ini bisa memberikan solusi ke saya gitu kan kalau cocok barulah mereka mau dealing nah jadi itulah yang dinamakan dengan the money is in the relation with your list bukan the money is in the list ya tapi di relasi kalian relationship kalian dengan list kalian seperti itu ya nah jadi sekarang kalau misalkan ini ini ada pertanyaan ya good question dari Steven Evan ini data klien bisa diakses kemana ya apakah langsung tertata di spreadsheet juga jadi nanti itu bentar aku harus keluar dulu dari Facebook nanti tak jawab ya sementara ini apa di back habis itu masuk ke marketing aja audience ya aku back dulu itu di atas ini ini ada marketing kemudian ada audience nah disini nanti semua ada nama-nama orang yang kamu ini ini nanti ada tag ada macam-macam ya ada tag ya kalian kan kalau yang join di office ID sudah ada tag nya kayak gini kalau ini kan ada tag nya tblio page otomatis langsung gini pertanyaannya apakah bisa di ekspor oh ya bisa jadi ekspor ke CSV itu nanti bisa di ekspor dalam bentuk spreadsheet otomatis CSV seperti itu jadi ini juga sudah sangat super simple dan easy to use user friendly nah sekarang kita balik lagi ke page builder nya untuk pertanyaan Steven yang kedua adalah background desain dan warna apakah bisa diganti ini sekalian saya kasih lihat template yang kedua dimana template yang kedua variannya sedikit beda tadi ini warnanya lebih bold lebih berani kalau tadi kan putih dengan abu-abu lebih soft karena ada orang kan audiens tidak suka yang bold ada yang lebih soft nah yang cukup harus diperhatikan bukan cukup ya tapi harus benar-benar diberikan perhatian lebih in term of design warna bold kayak warna-warna hitam ngejreng terus kemudian dikontrasin sama warna putih itu menunjukkan karakter kalian sendiri sebetulnya itulah kenapa kayak 2G selalu mainnya itu karena menunjukkan bahwa kita itu orangnya super straightforward orangnya type nomor 1 oke 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 jadi makanya kenapa saya suka warna hitam dan putih yang benar-benar kontra tapi terakhir-terakhir karena tambah umur terus jadi saya lebih cenderung suka warna-warna soft putihnya saya nggak suka terlalu putih banget tapi warnanya lebih ke arah hitamnya sedikit abu-abu jadi lebih soft warnanya but anyway sekali lagi itu tergantung kalian tapi itu harus dijadikan pertimbangan yang utama jadi bisa dilihat dari hitam ini kalau ini tujuannya juga kita harus lihat kenapa kok backgroundnya yang saya bikin hitam tapi tulisannya saya bikin putih itu karena dengan begini perhatian itu langsung masuk ke 2D studio-nya bukan ke background-nya lain dengan kalau misalkan seperti ini mata masih kemana-mana jadi ada tujuannya adalah seperti kayak menghipnotis orangnya supaya merk saya itu kalau orang semua orang saya yakin ada yang namanya memori fotografi cuman tingkatnya ada yang tinggi kayak saya ini tingkat memori fotografinya medium jadi saya lebih gampang mengingat kalau ada gambar-gambarnya ada warna-warna kontras seperti itu bahkan kadang kalau saya lupa ada sebuah buku itu dia ngomong apa saya nge-recall ingatan saya pada saat lagi buka bukunya seperti itu lucu ya jadi nanti kelihatan kayak seakan-akan kelihatan tulisannya ada di mana seperti itu nah jadi saya ingin menunjukkan bahwa logo ini saya ingin langsung mancap di kepalanya audiens jadi jeng gitu masuk langsung ingat dia dua ke studio seperti itu nah baru kemudian permainannya gelap terang terus kemudian gelapnya disini tidak harus dari background tapi bisa dari videonya juga ini harus dipertimbangkan warnanya kemudian terang lagi nah cuman ini sekarang yang saya berikan disini adalah tipe-tipe portfolio kalau yang tadi enggak ada portfolio jadi kenapa kok saya tulis kalau yang tadi enggak ada portfolio karena kalau kita di industri desain seperti arsitek interior designer ataupun kita bicara 3D artis entah itu freelance ataupun studio portfolio kita sudah di Instagram jadi otomatis klien enggak perlu lihat lagi disini cuman kenapa kok saya berikan seperti ini tergantung dari apakah konten kalian yang ada di Instagram itu isinya portfolio semua kalau enggak this is a good choice ya tapi kalau misalkan di Instagram pun iya semuanya gambar-gambar setidaknya jangan semua portfolio kita dimasukin cukup kasih tulis portfolio dan kategorinya yang pernah kalian bikin high rise resort komersil atau residencial seperti itu cuman supaya mereka tahu oh proyeknya orang ini gede-gede nah itu hanya untuk kayak social proof gampangannya untuk membuat mereka yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat oh proyeknya gede-gede seperti itu nah baru kita masuk ke servisnya nah ini begitu ini putih langsung masuk ke sini kan langsung fokus ke tulisan itu ya our service ya seperti itu terakhir baru lead magnetnya get one hour free consultation ya seperti itu jadi di sini warna gelap terangnya ini sama yang ini itu ada alasannya ya jadi tidak tidak apa ini tidak sembarangan tapi sekali lagi poinnya adalah yang paling penting adalah apa ini yang penting selalu kita lihat dari sisi customernya apakah mereka nyaman atau tidak nah untuk menjawab Stephen apakah backgroundnya bisa diganti backgroundnya bisa diganti misalkan kita bicara yang ini tulisan resort ini ini kita bisa gantinya dari sini klik kemudian setting disini ada background color kamu bisa klik kamu bisa ganti disini ini kalau color kalau warna seperti itu tapi kemarin saya sudah tanya ke Coach Denny kalau mau ganti background backgroundnya dikasih gambar itu lihat mana ini ya banner oh iya yang the whole page the whole page lewat situ tapi kalau yang segmen pakai banner nanti ya di situ page builder terus kemudian disini ada bodinya tipenya color atau image tinggal dimasukin cuma ingat ya kalau mau dikasih image ini the whole page jadi image nya juga harus tekstur yang seamless yang berulang kayak gitu jadi kayak ada motif yang berulang which is saya sangat tidak menyarankan kenapa gambar lebih baik pakai image script jadi sebisa mungkin backgroundnya jangan kasih image supaya buka landing page yang gak berat seperti itu jadi tujuannya adalah untuk capture lead untuk landing page bedanya dengan website seperti itu cuman kalau tadi ada pertanyaan juga apakah bisa dipakai untuk website jawabannya juga bisa seperti itu ya cuman ya apa harus tahu cara optimasi gambarnya ya jangan sampai terlalu berat juga nantinya ya seperti itu jadi kreatifnya sebetulnya apa ini bisa dikatakan gak ada limitnya semua tergantung dari kreatif kalian yang paling penting adalah sekarang ini sudah prosesnya gampang sekali ini tinggal digeser-geser begini anytime bahkan kalau misalkan one day kalian hire orang khusus untuk ngurusin ini sebagai admin itu admin yang baru pegang pun langsung paham caranya bikin seperti apa seperti itu ya oke jadi kurang lebih seperti itu pertimbangannya dan nanti siapa yang mau template ini ada di tribelio page supaya kalian tinggal drag and drop type number one untuk yang artist interior designer dan ini 3D artis nah ini Siki banyak Siki keringetan nih tapi bisa dikasih lihat di clickback yang itu page builder di clickback kita mau kasih lihat juga yang kita bisa melakukan send duplicate itu di atasnya di page action itu di page action aja jadi kalau misalkan mau send duplicate kemudian email orang yang penerima siapa oke siapa yang mau kalau mau tak email tapi ini emailnya bisa langsung banyak email bisa separated email cuma mesti punya akun di tribelio kalau akun yang diketat lainnya gak bisa betul seru banget jadi kalau kalian punya student punya komunitas semua pakai bareng-bareng ada satu yang ternyata oh landing page-nya desainnya convert banget ya di copyin ke semua timnya tinggal ini aja jadi gak usah desain lagi dari nol jadi nanti tapi gak bisa keluar link ya linknya ya keluar link misalkan ini sharenya share as link gitu gak bisa jadi gak bisa ya harus dan sebaiknya kayaknya lebih baik nunggu jadi template soalnya listku itu ada ini ada hampir 10 ribu oh iya siap modiar iya kalau satu-satu modiar iya makanya anyway kurang lebih seperti itu untuk ini ya pertimbangan untuk membuat landing page cuman khusus untuk murid saya nanti ya akan saya email sendiri khusus yang member siapa yang mau bikin landing page-nya sama saya bareng kita live langsung saya guide langsung kalian praktek kemudian kalian bisa langsung ini saya kasih masukan type number one yang mau ayo itu khusus muridnya bro-re ya jadi buat teman-teman join ya join di IG-nya bro-reinaldo ya tapi yang memang arsitek yang desainer teman-teman kalau Anda yang lain-lain bukan ini buat arsitek yang murid saya aja yang murid saya aja oke jadi nanti ini ya kita tunggu setelah lebaran ya nanti saya akan email soal lebaran tanggal 2-3 2-3 kan setelah itu aja ya karena kalau enggak kan banyak yang mau mudik juga ya seperti itu kan bikin landing page-nya cuma 5 menit iya makanya kesuai itu katanya Alviant kesuai ya kesuai 5 menit tunggu lebaran sabar sabar saya juga habis dihajar di Idea Cloud ini 2 hari mau mampu saya ini tidak tidur tidak tidur apalagi sempat duduk di sebelahnya Pak Hermanto keringetan saya ini seru seru auranya luar biasa positif aku enggak pernah tahu ada konglomerat yang auranya itu membuat orang itu nyaman malahan biasanya kan sangat mengintimidasi mukanya serius bahar gitu ya iya ceritanya lucu kalau beli tanah enggak saya cuma kemarin beli tanah berapa 10 hektare gitu cuma lewat google ngeliatnya belum pernah ke sana tanah dicanggu itu kalau beli di metaverse kayaknya lebih enak jadi kurang lebih seperti itu nanti akan saya email khusus untuk murid-murid saya nanti akan kita adakan sesi khusus mungkin kali ini benar-benar akan saya tungguin sekitar 2 jam 3 jam tergantung dari siapa yang datang nanti langsung saya guide kalau kalian bingung langsung nanti kalian share screen langsung saya guide kemudian saya kasih masukan kurang lebih seperti apa karena saya paling paham di industri ini ya arsitek interior design dan 3D artis terutama capture lead-nya harus seperti apa desainnya harus seperti apa cuman sedikit saya share sedikit ini yang dari SHL Asia which is sangat keren dan SHL Asia dari Pak Jungiat ini orangnya enak gak ya enak share gak minta izin ngamuk gak apa-apa saya diamu Pak Jungiat itu kalau sama saya marahnya gak bisa lawak tak siwa ambil aku gak ada nih kemarin katanya mau dateng cuma lagi repot jadi saya share punya Pak Jungiat yang SHL Asia dan Pak Jungiat ini sangat ngefans sama Coach Denny dan dia langsung praktekkan waktu Coach Denny ada buku list building blackbook cara mengumpulkan list building jadi nah ini kita bisa lihat punya Pak Jungiat ini hampir semua di depan renderannya 2G semua kalian tahu kan ini yang balik kembali kemarin Villa di Ubud Devaloka ini ada render by 2G studio ini kalau website kalau ini sangat expert jadi kalau bagi kalian yang just getting started itu gak perlu sampai sini nah ini juga dari 2G ini kan kemarin yang Lumion Challenge ada timnya kita yang ikut terus kemudian kalian gak menang terus gambarnya dipakai sama ini apa ini Pak Jungiat nah ini terus kemudian dia konteks kita untuk nambah beberapa view untuk yang proyek Natuna yang ini jadi by the way ini pakai Lumion yang ini ya jangan banyak pakai Corona apa tidak pakai Lumion kita juga lagi testing tapi kita belum publish di website-nya kita masih banyak yang harus kita benerin nah sama kan jadi dari proyeknya dia which is portfolio-nya dia yang menurut dia paling bagus yang eye-catching membuat orang uh kok keren terus kemudian dia orangnya mau lihat terus kemudian ini menunjukkan prinsipel-prinsipelnya yang dia sekarang bilang SHL terus kemudian disini kita bisa lihat ini service-nya dia terus kemudian kliennya gila-gila disini terus ini ada newsletter and blog kalau kalian mau lihat nah disinilah list building-nya dia ya interest in having a meeting consultation terus kemudian kasih nama email nomor telepon kemudian tanahnya di daerah mana kemudian available time for meeting jam berapa yang mereka mau kemudian pesannya disini nah disini saya melihat ada sesuatu yang menarik yaitu land area kenapa kok dikasih land area kalau enggak land area yang ditakutkan adalah orang bukan orang yang serius seperti itu ya jadi itu yang harus ini ya harus tahu apa yang harus kita pasang disitu untuk memastikan bahwa orang itu memang serius karena kan kayak SHL Asia ini sudah load-nya gila-gila anudahan udah full-full banget dan otomatis mereka juga hanya mau sama klien yang sesuai dengan visi misinya SHL Asia yaitu yang desainnya tropical dan Bali banget lah islinya begitu karena dia ingin apa ini apa ya membalikan dunia misinya kurang lebih ceritanya dia itu seperti itu jadi satu dunia kalau bisa isinya desain Bali semua kayak gitu jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya share hari ini nanti akan saya email ke kalian kapan akan diadakan pembuatan landing page bareng sama saya supaya kalian lebih langsung action ya gak nunggu-nunggu seperti itu atau mau dibuka untuk publik juga terserah nih teman-teman gak tau nih yang di Instagram gimana nih kalau misalkan untuk publik gitu mau gak oke ini mau nanti coba nanti tak pertimbangkan mungkin bisa bikin trap satu lagi lah khusus itu nanti bisa dibantu kos Denny juga untuk sharing trap-nya kalau jadi tak bikin supaya orang-orang lebih paham lagi kan bagaimana cara pakai Tribelio Page ini ada Yoko di sini juga nih Yoko ini tentu mengajar ini bukan mau mau webinar dia belum jadi-jadi kapan dia mau juga soalnya memang yang Alex Wellness oh iya Alex Wellness mana Yoko kamu ada link-nya share ke sini dong supaya yang lain bisa lihat si Yoko ada sini coba coba aja jadi ini ya udah ini aku takut ini Instagram bu dia ini ini itu dia tulis itu alxwellness.com Oh iya ini bagi yang lain mungkin mau langsung lihat yang desainnya Yoko keren banget eh ayah PCC enggak alxwellness.com kecilin pakai di apa screennya dikecilin ke lebar gitu tapi lagi untuk Rebellio page hanya dioptimasi bukan banyak jok lebih banyak difokuskan untuk ini ya yang untuk smartphone karena untuk link on bio soalnya dari pakai website biasa-biasa aja nanti akan ada desainnya ketika dibuka di desktop itu munculnya dalam mobile version jadi langsung dikecilin gitu ya nah ini dia ada kayak begini kok lama ya emang internetnya ya internet kukuh nah ini nakalan ini kasih tambahan sendiri ini sama dia ya kayak gitu nah ini tapi ini keren banget seperti simpel ya dan langsung kena ya jadi kalau misalkan yang gini arsitek dan interior design dan 3D artis itu bukan sesuatu yang kalian bisa langsung jualan seperti kayak kursus sekali lagi butuh relation dengan klien jadi yang seperti ini most of the time tidak akan bekerja karena di dilingnya pasti proyek langsung lah sekitar ratusan juta puluhan juta ratusan juta jadi intimasi dengan klien itu sangat penting ya lain dengan yang benar-benar langsung jualan direct selling seperti ini tapi kalau direct selling bagi yang saya sedikit kasih clue ini adalah kayak elevator pitch ya kalau istilahnya kemarin kok ya bagaimana orang itu langsung tahu dalam satu menit dia baca apa yang bakal dia dapat seperti itu terus kemudian harus tinggal cukup ikuti terapkan dan nikmati kayak igasak gampang gitu loh istilahnya begitu ya terus kemudian ini videonya si Alex ya Yoko yang bikin desainnya kemudian ini promo promo ini by the way Alex wellness ini untuk anu ya program body fit ya health and wellness makanya kenapa namanya wellness dan dia untuk menguruskan berat badan bagi yang mau ikut yang kepingin nurunkan berat badan dan makannya tetap enak enggak pusing dan olahraga enggak pusing mengatur menunya kemudian dan pelatihannya paling cukup 15 menit per hari dan mau langsung result saya sangat menyarankan ikut Alex wellness ini karena saya kenal sekali sama mereka gitu ya sering chatting ya terus kemudian seperti ini ya jadi kurang lebih seperti ini ini sangat simpel dan enak dilihat enggak ribet dan bikinnya yang lebih cepat seperti itu ya jadi kurang ini ada testimonial juga ya Nah kalau ini kayak long form anu ya apa long form landing page VSL ya ya videonya tapi ya kurang lebih lebih keren ini ya jadi jadi kurang lebih seperti itu yang kalau yang untuk industri ini ya apa eh ini Oh stop serinya untuk industri health and wellness dan cara pakai tribelio pesnya Oke ada pertanyaan lain setelah enggak ada saya tutup acaranya supaya kos Denny tetap awet muda dan glowing Oke saya rasa enggak ada pertanyaan lagi nanti akan saya lagi akan saya belas nanti dan kita update nanti kalau jadi dibikin kontrap yang khusus ini landing page Oke terima kasih banyak coach Denny atas waktunya untuk memperkenalkan tribelio page Oke thank you everyone and bye-bye bye